Merica Tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur, merica ternyata juga memiliki khasiat unik yang patut diketahui. Merica berhasiat untuk menghentikan pendarahan pada luka, mencegah infeksi, meredakan sakit gigi, hingga untuk memperhalus kulit. Untuk mendapatkan sederet manfaat itu, kamu bisa menggunakan merica yang sudah dalam bentuk bubuk. Merica memiliki sifat penahan rasa sakit atau analgesik, antibakteri, serta pencegah infeksi atau antiseptik yang efektif untuk luka. Sebelum bubuk merica ditaburkan, luka sebaiknya dibersihkan dengan air dingin. Setelah luka benar-benar bersih dari kotoran, taburi luka dengan merica bubuk. Ramuan merica ini dapat menghentikan pendarahan dan mempercepat pengeringan luka. Sementara untuk mendapatkan kulit mulus, merica dapat dijadikan sebagai scrub. Bubuk merica dalam jumlah sedikit dicampur dengan setengah gelas gula pasir serta 2 sendok makan minyak zaitun, lalu diaduk hingga rata. Sebelum digunakan, bersihkan dulu wajah atau kulit yang akan diolesi scrub dengan air bersih. Lalu oleskan campuran merica ke kulit sambil diberi pijatan perlahan. Tekstur merica yang agak kasar inilah yang sangat efektif untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jika rutin dilakukan selama sebulan, maka hasilnya akan terlihat. Hasil memuluskan kulit dari merica ini tak terlepas dari kandungan saponin, flavonoida, minyak atsiri, kafisin, resin, zat putih telur, emilum, piperine, piperiline, piperoleine, operanine, piperonal, dihidrocarveol, kanyofilene oksida, kariptone dan teran piokarol. Kandungan-kandungan tersebut sangat bagus untuk memberikan nutrisi pada kulit. Kemudian, cara meredakan sakit gigi dengan merica, cukup dengan 2 sendok teh merica yang dicampur dengan air panas dan tunggu air tersebut hingga dingin. Kemudian berkumurlah dengan larutan tersebut untuk meredakan sakit gigi. Selain itu, kamu juga bisa meletakkan langsung bubuk merica ke daerah gigi yang sakit. Selamat mencoba!